Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini, kita akan membahas materi dari bab 4, yaitu reproduksi sel dari subtopik pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, reproduksi sel sesuai dengan katanya, adik-adik, reproduksi sel itu adalah proses pertambahan sel. Nah, jadi reproduksi sel pada makhluk hidup terkiri dari pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Nah, yang pertama adalah pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis itu terjadi pada organisme prokaryotik, adik-adik, yang belum memiliki membran inti sel. Nah, jadi pembelahan amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung, adik-adik, tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, jadi tahap pembelahan sel pada proses amitosis ini, karena dia secara langsung, jadi, dimulai dari kromosom bakteri menempel pada membelan plasma. Kemudian kromosom yang menempel melakukan replikasi selama sel tumbuh sampai seluruh kromosom selesai bereplikasi. Berikutnya, sel mulai membelah, dan terakhir termutuklah dua sel anakan dari proses pembelahan secara amitosis. Jadi, untuk gennya dan untuk kromosomnya sama, adik-adik, untuk kromosom induk dengan kromosom si sel anakannya. Nah, ini dia gambaran dari proses pembelahan sel pada bakteri, adik-adik. Pertama, dari satu sel, kemudian selnya tumbuh, kemudian terjadilah proses pembelahan sel. Dan terutuklah dua sel anakan yang sama dengan sel induknya. Nah, yang kedua adalah proses pembelahan mitosis. Nah, proses pembelahan mitosis itu terdiri dari tahap yang pertama adalah tahap interfase. Nah, tahap interfase pada pembelahan mitosis itu terdiri dari tiga proses. Yaitu yang pertama adalah tahap G, G yang pertama atau group 1, atau fase pertumbuhan pertama. Nah, jadi fase pertumbuhan pertama, yaitu sel mengalami pertumbuhan pertama untuk mempersiapkan proses pembutuhan organel-organel yang terdapat di dalam sel. Yang kedua adalah fase sintesis atau S. Nah, fase sintesis adalah fase di mana sel mengadakan proses replikasi DNA. Yang ketiga adalah fase pertumbuhan kedua atau G kedua atau group 2. Nah, itu adalah sen menyelesaikan proses pembutuhan organel sel yang belum selesai tadi, yang dibentuk dan mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelahan sel dan memasuki tahap pembelahan mitosis. Nah, berikutnya adalah kita bisa lihat di sini siklus dari pembelahan sel secara mitosis. Nah, jadi adik-adik ya, untuk siklus ini kita bisa lihat ya, untuk pembelahan secara mitosisnya dia hanya singkat ya adik-adik. Sedangkan untuk interfasenya, fase G1, S, dan G2, itu adalah fase di mana memakan atau membutuhkan waktu yang panjang ya adik-adik untuk mempersiapkan proses pembelahan sel. Nah, berikutnya adalah fase mitosis. Nah, fase mitosis itu terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama adalah propase, yang kedua adalah metapase, yang ketiga adalah anapase, yang keempat adalah telofase. Nah, yang pertama adalah propase. Dengan ciri, yang pertama benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kemudian kromatid berpasangan membentuk kromosom, kemudian membran nukleolus dan nukleolus menghilang. Nah, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, berikutnya benang-benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa, sehingga menyerupai bentuk pancaran atau kaster. Berikutnya adalah tahap metapase. Nah, tahap metapase itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benang spindle kromosom terlihat semakin jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekwator. Nah, ekwator ini adalah bagian dari tengah, ya adik-adik. Nah, kemudian setiap kromosom masih terdiri dari dua kromatin yang terkait pada sentromernya. Nah, kemudian pada setiap sentromer, ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang-benang spindle. Nah, berikutnya adalah tahap anapase. Nah, tahap anapase ini memiliki ciri-ciri benang-benang spindle memendek, kemudian kromatid menuju kutub berlawanan. Dan disinilah mulai terjadi proses sitokinesis. Nah, untuk lebih jelas gambarnya bisa ya adik-adik lihat disini. Nah, yang terakhir adalah tahap telofase. Nah, ciri-ciri tahap telofase pada pembelahan mitosis adalah kromatin telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, kemudian kromatin menipis dan memanjang menjadi kromatin, kemudian terbentuk memberan inti kembali, dan terletak dua sel anakan yang sama persis dengan sel minduknya. Nah, untuk gambarnya bisa ya adik-adik lihat disini. Jadi, hasil proses pembelahan mitosis adalah dua sel anakan yang memiliki bentuk yang sama ya adik-adik dengan sel minduknya. Artinya juga memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel minduknya. Nah, berikutnya adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu terdiri dari dua kali, yaitu meiosis pertama dan meiosis yang kedua. Nah, meiosis pertama terdiri dari tahap propase 1, metapase 1, anapase 1, dan telopase 1. Sedangkan meiosis 2 terdiri dari tahap propase 2, metapase 2, anapase 2, dan telopase 2. Nah, tahap propase 1 terdiri dari beberapa tahap lagi adik-adik. Yang pertama adalah tahap leptoten, yaitu benang kromatit menebal dan membentuk kromosom. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap psikotene, yaitu kromosom homolog saling berkatan dan berpasangan, membentuk sinapsis. Nah, berikutnya adalah tahap pakiten, yaitu kromosom membelah membentuk kromatit, sehingga setiap kromosom mengandung 4 kromatit, atau tetrat. Nah, berikutnya adalah tahap diploten, yaitu kromosom homolog saling berjauhan, sehingga terbentuk hiasma dan terjadilah proses pindasilah. Nah, berikutnya adalah diakinesis. Nah, diakinesis mengandung 4 kromatit dan tetrat melalui bergerak ke ekuator, benang-benang spindel mulai menyebar. Nah, untuk memudahkan kalian menghafalkan tahap propase 1 ini, ingat saja lezi pak didis. Le-nya itu leptoten, z-nya jigoten, pa-nya itu pakiten, di-nya itu diploten, dis-nya itu adalah diakinesis. Nah, berikutnya adalah tahap metafase 1. Nah, tahap metafase 1 itu memiliki ciri-ciri, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke bagian kutuk. Nah, berikutnya, masing-masing kromosom berikatan dengan berang-berang spindle pada bagian sentromernya. Nah, untuk lebih jelasinnya, kalian bisa lihat pada gambar ini adik-adik. Nah, berikutnya adalah fase anafase 1. Nah, kemudian, kromosom homolog ditarik oleh benang-benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, kemudian, memberan sel melekup ke bagian tengah. Nah, jadi tujuan anafase 1 itu adalah membagi isi kromosom dari 2N menjadi N atau disimulai terjadi proses reduksi kromosom. Nah, tahap yang terakhir dari meiosis 1 itu adalah teleplase 1. Nah, dengan ciri, nukleus mulai terbentuk kembali, terjadi sitokinesis, dan terbentuk 2 sel anakan yang tidak sama lagi dengan sel induknya. Karena kromosomnya sudah berbeda, adik-adik, tadi induknya 2N, sedangkan anakan dari teleplase 1 sudah N, adik-adik, artinya kromosomnya sudah haploi. Nah, berikutnya adalah meiosis 2. Meiosis 2 itu terdiri dari tahap proses 2, yaitu memberan nukleus dan nukleulus mulai menghilang. Nah, kemudian, sentromer membelah dan menuju kutub yang berlawanan. Karena tadi di tahap teroposes 1 terbentuk 2 sel, maka 2 sel ini masuk ke tahap meiosis 2, adik-adik. Jadi, sekarang ada 2 sel yang akan membelah di tahap meiosis yang kedua. Nah, berikutnya adalah tahap metafase 2. Nah, ciri-cirinya adalah setiap kromosom haploid yang berisi 2 kromatik tadi tertarik ke bidang ekvator atau bagian tengah. Nah, terbentuklah benang-benang spindle, salah satu ujungnya di bagian kinetokor. Dan ujung lainnya akan membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, berikutnya adalah tahap anafase 2, yaitu benang-benang spindle menarik kromatik menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian, kedua kromatik bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, pada akhir anafase, maka membran sel mulai melekuk. Nah, di anafase 2 sudah tidak lagi terjadi reduksi kromosom. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap telopase 2. Nah, tahap telopase 2 itu memiliki ciri kromatik di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Kemudian, membranuk leus dan inti haploid terbentuk kembali. Kemudian, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin kembali. Dan, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Nah, jadi, adik-adik, hasil dari proses pembelahan meiosis adalah 4 sel anakan untuk meiosis 2. Nah, jadi, sel anakan yang terbentuk itu berbeda dengan sel hidupnya. Adik-adik, artinya, kromosomnya sudah haploid dari sel yang pertama tadi adalah sel yang diploid. Nah, itulah dia proses pembelahan sel. Demikian pembelajaran kita, adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat menikmati.